anak buah zengnan akhirnya datang membawa beberapa peralatan medis seadanya, disini zengnan minta ke anak buahnya buat nyinggalin mereka berdua, nah setelahnya si yurong ini mulai tuh ngebersihin tangannya, karena dia mau ngoperasi si zengnan nah si yurong juga gak lupa tuh ngasih kain ke zengnan buat dia gigit nanti, karena nanti pas operasi dia gak akan dapetin anestesi dan itu bakalan nyebabin zengnan ngerasa kesakitan banget yurong pun mulai tuh ngambil gunting dan buka perban di dadanya si zengnan yurong pun mulai ngambil satu persatu peralatan yang dia butuhin buat ngoperasi zengnan disini zengnan juga mulai ngegigit kain yang dikasih si yurong tadi, dengan pelan-pelan si yurong ini ngoperasi si zengnan yurong berusaha sebaik mungkin buat ngoperasi zengnan dengan alat seadanya tapi sayang banget disini aku ngeliat zengnan tuh bener-bener kesakitan temen-temen aku sampe gak tega loh ngeliatin wajahnya dia nah untungnya si yurong ini operasinya cepat gitu dan akhirnya si peluru ini dikeluarin tuh dari dalam tubuhnya si zengnan yurong merasa lega karena peluru dari tubuh zengnan ini udah dikeluarin dia langsung nempelin kain kasar di atas bukanya si zengnan zengnan langsung bilang ke yurong dan minta si yurong ini janji sama dia kalau yurong gak boleh lagi ninggalin zengnan sendirian disini si yurong pun langsung mengiakan gitu karena ngeliat kondisi si zengnan yang udah mulai melemah dan zengnan juga udah kesakitan nah seudah dioperasi si yurong ini gak pernah lagi tuh ninggalin si zengnan yurong terus-terusan ada di sisinya zengnan dan lagi-lagi disini si zengnan selalu nginggau namanya yurong ngeliat zengnan yang coba menggapai-gapaikan tangannya yurong pun akhirnya ngegenggam tangannya zengnan yurong bilang kalau dia bakalan selalu ada di sisinya zengnan dan dia juga bilang ke zengnan kalau zengnan pasti akan baik-baik aja nah selang beberapa saat zengnan pun si uman nih dengan samar-samar dia ngeliat kalau di depannya tuh ada yurong disini zengnan lagak banget dan akhirnya zengnan ini tertidur lagi teman-teman beberapa waktu kemudian kereta pun menepi nah mereka tuh ambil jalan cepat dengan bawa zengnan naik gerobak supaya mereka cepat datang ke rumah sakit disini zengnan tuh langsung dilarikan ke ruangan operasi nah dan di luar si yurong ini udah khawatir banget sama kondisinya zengnan nah pas dokter keluar dokter bilang kalau zengnan banyak banget ngeluarin darah dan dia butuh donor darah secepatnya dan disini si yurong ini langsung nawarin dirinya buat donorin darah dia ke zengnan nah di ruang operasi si yurong cuma bisa ngeliatin zengnan yang terbaring diranjang nah gak beberapa lama kemudian operasi zengnan pun selesai dan akhirnya dia keluar tuh dari ruangan operasi disini lagi-lagi si zengnan ini ngigau namanya si yurong dia coba nggapai-gapaiin tangannya buat nyari si yurong untungnya yurong pun langsung ngedeketin si zengnan dan megang tangannya zengnan nah setelah yurong megang tangannya zengnan zengnan pun langsung berhenti ngigau namanya yurong selamat menikmati